Ya masih di Jawa Tengah Pemirsa, ribuan rumah di kerobokan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter sejak 10 hari lalu. Warga kecewa dan kesal karena tidak ada upaya dari pemerintah untuk mendirikan dapur umum untuk menyuplai makanan ke para korban banjir. Seorang bapak yang tengah mengendarai sepeda motor ini viral setelah motor yang ia kendarai tiba-tiba oleng ke kiri hingga akhirnya tercebur ke sawah yang tergenang air. Beberapa pengendara yang melintas dan berada di dekat korban justru tidak berhenti untuk memberikan pertolongan. Dalam video amatir yang diunggah warga, sepeda motor ini menerobos banjir yang mengendang jalan desa Karangsari, Gerobokan, Jawa Tengah. Pemotor tidak mengetahui jika jalan yang ia lintasi ternyata adalah pembatas jalan dengan sawah yang tertutup banjir. Itu di atas? Di atas, biasanya di atas bambu itu. Ini enggak ada batas kemarin? Iya, enggak ada batas kemarin. Jadi berani, ini kan banjir susulan. Sementara nenek berusia 75 tahun, warga desa lemah putih, Gerobokan, nekat, hendak melintasi genangan banjir setinggi lebih dari 1 meter. Ia rencananya akan melihat kondisi anak dan cucunya di rumah. Namun seorang warga berusaha mencegah dan menenangkan nenek untuk tidak nekat menerobos banjir. Warga desa lainnya kesal dan kecewa dengan pemerintah setempat. Warga mengaku baru mendapatkan bantuan sembako dan min instan selama dua kali yang habis dalam waktu satu hari saja. Ada bantuan hanya tetangga dari Jakarta, enggak ada ya bantuan juga dari pemerintah apa kemarin. Hingga saat ini ketinggian banjir terus bertambah. Beberapa ternak warga terjebak di dalam rumah dan ikut terendam banjir. Dari Gerobokan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ainews melaporkan.